Halo guys, balik lagi nih di Victor Kreatif Studios Kalian semua pasti udah pada tau kan yang nama ikan molly Itu loh ikan dengan nama latin Poecilia sp Meskipun berukuran kecil, ikan molly ini memiliki bentuk fisik serta warna yang indah Warna pun sangat beragam, semua tergantung pada jenisnya masing-masing Ada yang bintik-bintik, merah, ada juga yang hitam Mereka sangat cocok dipelihara di dalam aquarium ini bersama dengan ikan-ikan kecil lainnya Yuk langsung aja kita bahas jenisnya, dan ini dia Halo guys, yang pertama ini ada Molly Wilde Grinselfin Grinselfin mempunyai nama latin Poecilia potenensis Masuk ke dalam kelompok selfin molly, yang artinya molly bersiri panjang Spesies ini banyak dijumpai di kawasan Afrika Tengah, tepatnya di Danau Peten, Guatemala Memiliki ukuran tubuh yang paling besar diantara molly-molly lainnya yaitu 15 cm Sesuai namanya, Molly Wilde Grins mempunyai warna dasar abu-abu hijauan dengan sirip punggung lebar Dan ujungnya berwarna orange, sempurna Yang kedua ada Molly Yucatan Molly ini memiliki nama latin Poecilia verifera Juga tergolong si Alvin Molly Hanya mempunyai ukuran maksimal 12 cm Dan ia berasal dari San Antonio, Texas Warna yang kerap dijumpai yaitu merah dan ada sedikit putih di bagian perutnya Karena ini terlihat cantik karena bersirip lebar Coba lihat deh, keren bukan? Yang ketiga ada Molly Poecilia Latifina Ikan Molly ini masih dalam kelompok Salvin Molly atau Molly bersirip panjang Ikan Molly dengan nama latin Poecilia latifina merupakan jenis yang terbilang unik Karena memiliki pola bintik-bintik pada tubuhnya dengan sirip punggung yang lumayan lebar Habitat Poecilia latifina berada di sungai San Antonio, Texas Dan memiliki panjang maksimal 12 cm Loh, kayak yang tadi ya, kayaknya Emang sih, jari-jari pun sama Biasanya Molly betina lebih besar dibanding yang jantan Oh, oke oke Yang keempat ada Molly Marble Wah, ikannya lagi melahir kan? Lucu-lucu ya guys Jenis Molly yang keempat ini merupakan hasil perkamen yang silang Yang kemudian menghasilkan jenis bernama Molly Marble Nama tersebut mengikuti warna fisiknya yang cantik Yaitu didominasi warna putih dan disertai bercak-bercak hitam di dalamnya Molly Marble banyak dijual di toko ikan dan sudah sangat populer di kalangan hobis Karena warna yang unik Yang kelima ada Molly Balon Sebagian dari kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan Molly yang satu ini Yap, jenis tersebut termasuk yang paling populer di kalangan pecinta ikan hias Harganya pun sangat murah Cuma 5.000-6.000 rupiah dapat 2 atau 3 ekor Namanya adalah Molly Balon Memiliki perut besar dan mulcit seperti balon Warnanya pun bervariasi Ada yang belang-belang, merah, kuning, dan jingga Yang keenam ada Black Molly Sama seperti Molly Balon Jenis Black Molly juga cukup terkenal dan menjadi primadona bagi pencinta ikan hias di Indonesia Disebut Black Molly karena dia memiliki warna yang hitam pekat Harganya pun ekonomis Keluarkan saja uang Rp10.000 pasti anda sudah dapat banyak Yang ketujuh ada Molly Golden Black Molly Golden Black memiliki ciri-ciri tubuh yang khas Yaitu berwarna kemasan di bagian kepala sampai perut Lalu sebagainya lagi berwarna hitam Kepadun warna seperti inilah yang menjadikan ia nampak cantik dan indah Kalian bisa membelinya di toko ikan hias terdekat Harganya pun tidak jauh berbeda dengan jenis lainnya Yang terakhir ada Molly Lairtail Jenis Molly ini membuat ciri khas yang kuat pada ekornya Dan warnanya pun beragam Ada yang Dalmatian atau Marble Ada yang Orange Ada yang Merah Ada juga yang Black Dan Molly Golden juga ada yang Lairtail Pokoknya ikan Molly ini rekomendasi banget deh Buat kalian pelihara Selain harganya murah Juga warnanya pun beragam Dan bentuknya pun unik-unik Oke guys sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, share, and subscribe Jika kalian suka dengan videonya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya See you and bye-bye Bye-bye Bye-bye